Intro Baik kita mulai saja ya Tweb kita dengan Sampai-sampai cahaya basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik kita Melanjutkan Tweb kita di mata kuliah Otomasi dalam Kearsipan ya Pada modul yang kedua Yang Nanti kita akan sama-sama ya Belajar tentang Kalau kemarin di modul 1 kita konsep Perkembangan Sistem Sistem Kemudian Manajemen Sistem dan Teknologi informasi Nah jadi Yang kedua ini Kita akan Belajar mengenai Sejarah Sejarahnya ya Sejarah Manajemen Sistem dan Teknologi Teknologi Terutama Dalam hal ini ya Komputer ya Karena nanti kita Otomasi Perpustakaan Otomasi Perpustakaan Itu di modul 3 nya Mungkin kita juga bisa Bahas langsung ya Karena Sekaligus Kita belajar komputernya Kemudian Kita Sekalian Melihat Keterkaitannya Dengan Ilmu komputer Baik sini Dia Sudah Tiga Tiga orang ya Gak apa-apa ya Kita sambil Tunggu Teman-teman kita Di Materi Di LMS Sudah Bapak Isi ya Tidak Bapak sharekan dulu Saja Ini Oke Bapak sharekan Ya Ini bisa dilihat Di LMS nya ya Di LMS kita Ini sudah Bapak masukkan Materi Materi Sejarah Perkembangan Manajemen Sistem Kemudian Dan keterkaitan Dengan teknologi Pengelolaan Arsip Jadi ini Menjelaskan Modul Dua Dan Tiga Dengan Tema Sejarah Perkembangan Manajemen Sistem Dan Teknologi Dengan Pengelola Arsip Nanti kita akan Itu yang akan kita Bahas ya Kemudian kita juga Ada diskusi Ini nanti Setelah kita Materi Di pertengahan Kita bisa Diskusi ya Nah ini Sementara Ini Bapak Cek dulu ya Yang Adil awal Nanti kita Akan Absen Lagi Di Di Apa Di Yang Akhir Pada saat Akhir Tutorial Kita juga Akan Cek lagi Jadi yang sudah Hadir Sementara Tiga Wahyu Ademas Sulastri Dengan Ardiansah Ardiansah Tiga orang Ini sudah Berapa Set Baru Tiga orang Ya 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 Sejarah Perkembangan Manajemen Sistem Kemudian Teknologi Informasi terus kita gabung dengan keterkaitannya dengan informasi dan dengan pengelolaan arsip ya teknologi informasi dan pengelolaan arsip nah di awal kita akan ini ya sejarah perkembangan manajemen dan sistem nanti kita akan melihat era perkembangan teknologi ya teknologi manajemennya sistem teknologi dalam 4 era ya bahkan ada 5 ini ada era mainframe kemudian personal komputer jaringan internet dan nanti kita akan belajar cloud computing ya atau misalnya kita yang kita kenal dalam bahasa sekarang itu penyimpanan di awan ya jadi kita kalau dulu dengan diskette ya dulu dengan diskette nah kita menyimpan dengan cloud computing atau google drive ya biasanya orang simpan pakai google drive nah baik kita dari awal ya kita akan coba mengenai secara perkembangan komputernya ya dari era mainframe nah ini mungkin bisa dilihat di modul ini bapak kopikan saja gambarnya ini ya jadi ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau tik itu ada 4 ya sebenarnya 5 nanti cloud computing ini mainframe kemudian personal komputer atau kita kenal PC ya nanti ini komputer-komputer berkembang disitu kemudian ada server ya server ini local area networking atau LAN baru kita pakai internet ya nah oke itu yang kita akan coba nanti bersama ini audience-nya kedengar ya suara bapak ya audience-nya ya oke ya oke baik ya kita bapak lanjutkan ya jadi oke yang pertama kita era mainframe ini era komputer ya perkembangan teknologi komputer sistem atau komputer kita kemarin manajemen sudah kita bahas bersama ya kumpulan orang yang bekerja atau bekerja dengan apa perangkat lain kalau di teknologi ya kalau di orang ya kita bekerja dengan menggunakan bantuan dari orang lain tapi kalau di apa ya di komputer berarti kan kita bekerja komputer bekerja dengan bantuan dari perangkat-perangkat lain juga yang nanti bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah aktivitas nah oke yang eh langsung ke komputernya ada komputer katanya berkembang ya teknologi komunikasi atau komunikasi tic ya yang kita kenal dengan tic itu pertama mainframe disini disini sudah ada di jelaskan ya bahwa sebelum adanya komputer pemanfaatan informasi tidak menjadi hal yang begitu penting ya dulu komunikasi dianggap apa informasi ya biasa saja ya kita tidak begitu penting tetapi ketika komputer mulai ada nah kemudian keberadaan informasi menjadi sangat krusial ya terhadap suatu keadaan organisasi dan perusahaan ya ini kita apa menceritakan sejarah sejarah perkembangan teknologi informasi ya karena kemarin kita sudah bahas teknologi itu bukan hanya komputer sebenarnya ya jadi ada ada yang apa kemarin kita bahas bahwa teknologi itu alat ya baik alat apa alat yang hardware maupun software yang bisa menangkap memproses menyimpan dan menyebar luaskan informasi nah gitu ya jadi orang beranggapan pada saat yang teknologi ya komputer sebenarnya sebelum itu juga masih ada apa teknologi-teknologi lainnya ya teknologi lainnya misalnya cangkul cangkul juga sebenarnya teknologi ya pena pada saat masa nabi ya untuk apa sahabatnya suruh menulis ya ayat al-quran itu kan teknologi jadi bisa memproses ya bisa cangkul bisa memproses gitu ya tapi yang jadi persoalannya yang lengkap ya bisa menangkap memproses handphone kan bisa menangkap kemudian memproses gambar akhirnya jadi gambar gitu ya dianggap juga teknologi AC ya AC juga bisa menghasilkan memproses kemudian menyebar luaskan ya kita dingin tempat kita karena ada AC nah itu juga apa teknologi nah cuman jadi persoalan adalah yang bisa semua bisa menangkap memproses menyimpan dan menyebar luaskan informasi adalah komputer makanya ketika orang bilang teknologi itu apa ya identik dengan komputer karena komputer yang bisa semuanya itu kan makanya komputer orang identikan dengan teknologi kalau bicara teknologi pasti larinya komputer padahal banyak juga yang lainnya ya yang ini apa yang teknologi lainnya ini sudah pernah juga kita bahas lalu kemudian orang menganggap dulu sebelum ada ada komputer yang kita anggap teknologi komputer informasi tadi katanya dianggap sesuatu yang biasa gitu tidak ada hal yang penting ya ada berita juga ya biasa saja paling dari mulut ke mulut ya ada cerita kemudian tidak begitu ya orang kalau ada yang penting saja mungkin tapi kayak hal yang tidak penting kita tidak bisa kadang-kadang tidak terjangkau sampai ke kita gitu informasi itu tapi begitu ada komputer ini hal yang sangat krusial katanya jarak perkembangan sangat penting gitu kan apalagi sekarang misalnya kan sosial media ya dulu orang melihat atau mendengarkan berita itu dari stasiun televisi atau ataupun misalnya dari media sosial youtube juga hanya orang-orang tertentu yang bisa upload tapi sekarang kita bisa upload sendiri ya makanya berita ada kejadian di daerah mana ya ketika kita berada di sana langsung di kita bisa sebarkan ke orang lain ya dan pakai handphone tapi handphone juga kita anggap sebagai miniatur dari komputer makanya komputer akhirnya menjadi sesuatu yang penting kita ada berita dan informasi yang cepat sampai ke kita ya walaupun tinggal kita saring saja mana yang lain oke Siti Wardah juga hadir ya Siti Wardah ya ya ini kemudian itu ya tadi anggap bahwa komputer yang dulu informasi sebelum adanya komputer dulu dianggap tidak hal yang penting tapi begitu ada komputer itu adalah menjadi sesuatu yang penting ya artinya untuk kita mendapatkan informasi dengan cepat sampai ke kita oke selanjutnya ini ya tadi kita jadi catatan kita ya bahwa dulu ketika komputer ditemukan komputer ketika informasi informasi belum ada komputer sesuatu yang tidak begitu penting ya tapi ketika ada komputer ditemukan maka mulai ada sesuatu yang sangat kursial dan disini mulai ada pengembangan terhadapnya keberadaan informasi menjadi begitu kursial kemudian bagi organisasi atau perusahaan nah perkembangan komputer tidak lepas hubungannya dengan perkembangan telekomunikasi karena kita tadi bicara informasi telekomunikasi jadi komunikasi jarak jauh telepon komunikasi juga nah ini tidak lepas dari perkembangan teknologi kenapa karena sekarang pun kita bisa ber apa bisa berkomunikasi dengan adanya komputer dengan dunia luar misalnya di luar kita juga karena memang adanya komunikasi kita sekarang handphone kita pakai data bisa tethering ke komputer kemudian itu komunikasi jadi paket data itu ya sebenarnya alat tadinya alat komunikasi sekarang diubah menjadi paket data kalau dulu paket hanya untuk nelfon saja hanya untuk berbicara tapi kemudian berkembang menjadi jadi apa paket data yang bisa kita internet kemudian ini ya berpengaruh terhadap perkembangan komputer berkembang dengan komunikasi dimana dua aspek ini nantinya akan berpengaruh terhadap manajemen sistem dan teknologi informasi di masa kini ya jelas ya ketika ada komputer tentu pekerjaan di manajemen di di kantor di lembaga itu lebih berpengaruh untuk tugas-tugas yang tadinya sulit untuk pakai mesin ketik sekarang ada komputer lebih mudah lagi kemudian yang selanjutnya kita akan cari disini perkembangan komputer dan telekomunikasi melewati tiga cara tiga era 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 mainframe personal komputer atau pc dan era jaringan jaringan nanti ada dua ada lokal ada internet jaringan internasional interlokal internet nah ini kalau kita digambarkan seperti ini jadi ini era mainframe mainframe itu kita akan maknai dulu disini mungkin kita bisa lihat pengertian dari era mainframe adalah suatu platform katanya platform untuk menghitung yang terus mengembangkan tujuan umumnya yang akan menyamai dalam fungsi esensialnya yang dibutuhkan oleh aplikasi targetnya yaitu ini ya apa yang jelas ketika kita bicara era mainframe ini disitu ada kalimat platform kita sering dengar kalimat platform kalau di komputer ada google form google form kemudian apa lagi yang ujungnya yang ada formulir gitu ya formulir google formulir ini platform mungkin kita juga bisa cari di pengertian bahasa inggris atau di kbbi tapi kita coba misalnya kita cari di itu bahasa inggris berarti ya kalau kita kita terjemahkan flat ya platform ini sekalian ya artinya mungkin bentuk kalau disini bentuk sederhana bentuk bentuk datar platform tapi kita maknai disitu ada kalimat dasar atau sederhana bentuk datar ini masih kaitannya dengan perkembangan komputer bahwa ada kaitan dengan mesin awal kebentukan komputer atau kita kenal dengan mesin hitung nah itu dulu kita menghitung ini di bawahnya menghitung mungkin menggunakan apa ya share ya kalkulator lah ya jaman dulu kita menggunakan kalkulator kemudian ada sempua dan yang lain-lainnya itu apa karena pada era itu masih era-era awal sebelum adanya personal komputer yang mungkin kalau kita artikan dengan manualnya ya era masih manual gitu ya mesin ketik kemungkinannya bisa juga mesin ketik masuk disitu kita anggap bahwa era mainframe ini adalah era frame ya frame tadi bisa juga bentuk datanya atau awal mula terbentuknya kalau kita tadi dikaitkan dengan mesin hitung kalkulator karena kita dulu kemungkinan kalau kita mau menghitung karena belum ada mungkin ya bahasa kalau kita sekarang sih mudah ya hitung 1,2,3,4,5,6,7,8 dan seterusnya kemudian ada alatnya gitu ya kalkulator nah sebelum itu kan kita belum bisa belum bisa menentukan apa namanya itu ya ini berapa angka ini makanya kalau kita punya kalau dalam sejarah itu kalau kita mau menghitung kalau kita punya kambing ditaruh di apa kandang mau keluar kita siapkan 2 mangkok ya kemudian cari batu kalau ada kambing keluar satu kita taruh apa mangkok kedua juga kita taruh lagi batu disitu ya wakilnya berarti dia wakilnya 3, situ 4, terus 5 belum ada 1,2,3 pokoknya taruh saja karena kita tidak tahu nah begitu dia pulang begitu dia masuk kita taruh pindahnya lagi oh berarti ini ternyata kurang 1 misalnya ini kok ini apa batunya masih ada tapi kambingnya tidak ada itu berarti oh hilang 1 nah itu kita tidak tidak tahu ya mungkin itu kalau kita masa berarti ini platform ini mulai dasar membentukan komputer dengan mesin hitung tapi juga menarik ke dalam zaman sebelumnya ya karena cuma dibagi 3 era 3 era kan era komputer era era mainframe era PC personal komputer dan jaringan gitu kalau kita lihat di era-era sekarang mungkin dengan nama nama ini ya nama baru powerpoint O misalnya era 1 ini era masa pertanian manual misalnya semua masih menggunakan peralatan manual bekerja pun berpindah-pindah misalnya kan dari tempat 1 dan tempat yang lain kemudian juga ada apa berpindah-pindah kemudian kehidupannya begitu sudah selesai ya kita menggali apa membuat daerah baru lagi gitu ya yang subur ya sudah tidak subur gitu kemudian peralatannya masih manual ya nah itu era pertanian lah ya kemudian era powerpoint itu ya ada mungkin powerpoint 3 sama powerpoint apa 4 ya sekarang kemalah 5 ya itu me iya mewakili dari ini ya berarti dari pertanian kemudian industri habis industri era komunikasi internet ya baru sekarang mungkin GPS lah ya GPS kita bisa semuanya bisa ini ini kalau di dalam secara umum ya dibuat tapi kalau di perkembangan komputernya tadi ada 3 mainframe dasar ya berarti alat-alat hitung dasar kita dingitung masih kita belum tahu kemudian kita ada juga pakai apa tali gitu ngitung ya kemudian pakai perwakilan tapi begitu sudah bisa ada alat hitung sempua misalnya berarti kita pakai sempua ya nah sekarang sudah pakai kalkulator kemudian kalkulator yang bentuk fisik yang bentuk fisik yang apa yang manual yang manual sudah jarang ya ada sih kalau untuk di warung-warung gitu ya tapi kita sudah menggunakan handphone jadi sudah lengkap disitu ya nah itu ya jadi era yang permulaan munculnya mesin hitung nah itu mungkin dianggap sebagai premnya cikal bakalnya dasarnya untuk akan munculnya nanti komputer kemudian baru masuk di era yang kedua ya personal komputer ini PC ya personal komputer nah ini kalau kita sekarang ini kan ada produk IBM gitu ya ya intinya perkembangan komputer pun seperti itu dulu ada ada PC komputer Pentium 1 2 3 ya terus ya 4 baru kemudian nah sekarang ini Core 2 Duo Dual Core gitu kan yang bisa kerja dengan 2 jendela misalnya nah itu ya jadi personal komputer nanti tinggal kita lihat ya biasanya dilihat dari tahun tahun ini misalnya kan tahun keluarnya nanti memiliki nama-namanya ini sejarah personal komputer jadi era personal komputer ini dimulai 1970-an sampai 80-an 10 ya 10 tahun ya 1 dekade biasanya kan dimana pada jangka waktu ini banyak hal yang menjadi dan mempengaruhi terjadi ya mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di masa mendatang ya ini apa awalnya ya awal kelahiran komputer dari perkembangan dari kalkulator alat hitung kemudian berubah menjadi komputer dan disini disebutkan ya sangat mempengaruhi ya perkembangan teknologi yang untuk berikutnya nanti ke era-era berikutnya berkembang ya sampai sekarang era powerpoint 4.0 sampai sudah 5.0 nah kemudian kalau kita lihat disini kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunitas telah membawa komputer masuk ke masa revolusinya ya di awal tahun 70-an teknologi PC atau personal komputer mulai dengan perkenalkan alternatif pengganti mini komputer mungkin awal-awalnya dibuat mesin hitung ya kemudian itu berkembang bahkan kalau dalam sejarah itu CPU-nya ya central processing unitnya itu hampir seperti satu ruangan kamar ini ya kamar-kamar tidur kita misalnya itu dibuat memang besar ya lalu kemudian berkembang malah sekarang di laptop ini CPU-nya kadang sudah tidak kelihatan lagi ya sudah dengan mini bentuknya sudah kecil nah kemudian disini ada mikro prosesor pertama dunia adalah intel intel 4004 dirilis pada 15 november 1971 ini kalau kita melihat dari tahun-tahun munculnya munculnya personal komputer ini mungkin dilihat dari tahun tahun ini 2019 1971 misalnya kemudian seterusnya sampai sekarang karena biasanya kalau dia komputer yang ini OS-nya saja Windows-nya saja misalnya ini ada komputer Windows 2003 2005 2003 2007 2007 apa 2013 sampai sekarang kan sudah kita begitu juga dengan Office-nya juga Microsoft Office-nya berkembang seperti itu ya Office mengikuti perkembangan Pentium-nya dulu Pentium-nya Office-nya misalnya 2002 2001 2 kemudian 3 kemudian 7 ya 2007 2008 Office 2007 2008 nanti nanti seperti itu ya seperti apa mengikuti perkembangan dari dari Pentium-nya ya nah kemudian selanjutnya kita lihat ini dulu ya apa sekilas sekilas aja ini sekilas 70-an nanti mini komputer kemudian berkembang ini ada ada bahasa-bahasa yang sering kita denger ya misalnya megabyte kilobyte apa ya ini apa untuk harddisknya kemudian ini ada komputer 32 bit 64 bit yang 2 ini ya 16 bit 8 bit ini awal-awalnya byte ya bit ya jadi kalau kita lihat komputer kita ini kita bisa setting ya apa misalnya disitu ada kalau mau setting mau lihat komputer ini bitnya keberapa gitu ya apa kan ada tadi 8 16 kemudian apa 32 sama 23 46 ya 46 sekarang jadi kalau kita cek komputer kita ini ini kadang-kadang eh 64 ya bukan 42 32 kemudian 64 nah kadang-kadang kalau kita mau install aplikasi ya aplikasi misalnya nanti otomasi rship ya otomasi rship yang sudah basis website kita install ternyata laptop kita masih versinya yang 32 bitnya ya nah itu kadang-kadang tidak koneksi ya tidak tidak mau programnya gitu kan oh ini programnya harus yang 64 ini apa bitnya gitu baru dia bisa masuk program aplikasi rship kita ya ini sekilas saja ya kemudian data point 2002 membuat nah ini perkembangan ya mikro komputer ya mungkin adalah ini apa yang terbaik untuk gelar mikro komputer ya komputer kecil berarti ya nah ini 71 kembali ke oke ini ini perjalanan itu saja ya perjalanan dari apa PC komputer yang berkembang kadang-kadang kita memang dia kode-kode itu ya kadang-kadang agak sulit untuk ini menghafalnya tapi kadang-kadang biasanya dia memberikan kode sesuai namanya gitu ya kalau dia IBM IBM berapa pentium pentium berapa kalau sekarang core to duo ya dual core jadi ada komputer yang bisa bekerja dengan dua jendela ya dua jendela misalnya kan satu kita ngerjakan desain satu upload misalnya kalau kita di desain satu di upload nya oke baik selanjutnya sebelum nanti kita ada diskusi yang itu jadi ini baru sampai personal komputer PC 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 komputernya kalau kita mau lihat perkembangan komputer ya baik software hardware nya kemudian perkembangannya manusianya brandware nya juga kan ada tiga itu ya biasanya era yang batas ini era sekian atau tahun sekian gitu kan disebutkan disitu kayak tadi pentium 1 2 3 Windows nya Windows berapa 1 Windows 7 Windows 8 Windows 7 kalau orang bilang kemudian Windows 10 Windows 13 nah itu dari masa ke masa berkembang bahkan bukan itu ya kalau kita lihat perkembangan teknologi itu per detik berkembang kita beli handphone yang Reno 4 misalnya yang Oppo ya Reno 4 atau berkembang 6 ini sekarang sudah 7 7 sudah ketinggalan zaman lagi jadi kita belum sempat itu ya apa menggunakan masa ini sudah model baru lagi Samsung juga seperti itu misalnya ada Note 3 Note 7 dulu ya nah itu bisa apa ya ikut perkembangan apa teknologinya ya kalau dulu Note 7 itu kalau kita naik pesawat harus dimatikan ya karena begitu masih aktif jadi dia mempengaruhi jalan ya peta jalan di pesawat itu ya dia suruh dimatikan ya walaupun misalnya yang lain juga harus dimatikan tapi kadang-kadang yang lain masih sempat hidup tidak berpengaruh ya tapi kalau yang itu ya sudah apa Note 7 kalau dulu mungkin sekarang sudah berubah lagi malah yang baru ya bukan hanya itu kita misalnya ketika kita naik pesawat kemudian kita membawa apa yang powerbank itu ya powerbank pun dan kadang yang melebihi kapasitas itu kita tidak boleh takutnya meledak jadi ada ada ini ya ada apa ya di samping ada keuntungan juga ada mungkin itu hal-hal yang bisa mengganggu perjalanan kita juga ya kadang-kadang kita mau mau berangkat ini gara-gara ada handphone kita yang canggih malah jadi bermasalah untuk kitanya harus diproses dulu atau misalnya dititipkan atau dipaketkan dipaketkan juga kadang-kadang apa yang paket penitipan barang juga tidak mau jadi kadang-kadang jadi persoalan untuk kita baik itu ya nah ini oke sambil berjalan ini kita coba oh ini sudah berapa orang ada ada Siti Wardah sama Dimas tadi aku belum sempat absen sekalian kita lihat ada juga diskusi coba kita lihat yang awal ini oh iya tadi sudah ya Siti Wardah yang masuk lagi ada ya Siti Wardah halo Siti Wardah ada ada ya ada ya lalu di di apa zoomnya oke itu nah sekarang kita lihat satu saja yang di diskusi ini ya nanti kita lanjutkan lagi materinya disini ada jelaskan motif penciptaan mesin hitung di jaman mainframe jaman awal awal ini ya awal terbentuknya komputer oke ini ada siapa ya mungkin yang bisa kita sapa sekilas sebelum nanti bapak lanjutkan lagi wahyu adimas ada ya ini 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 sedikit saja ada ada satu apa yang perlu kita diskusikan tentang apa penciptaan di awal pada masa mainframe kata ini apa motif ya atau motif ini penyebab atau apa ya yang menjadi apa alasan ya alasan diciptakannya era mainframe awal alat-alat hitung mainframe sebelum masuk ke personal ya era mainframe silahkan wahyu adimas umum saja enggak apa-apa kenapa atau bahasanya kalau kita sulit ke mainframe ya kenapa kita dulu menciptakan alat hitung gitu ya untuk kehidupan kita motifnya alasannya apa silahkan ada ada wahyu adimas halo aktif suaranya Siti Wardah ada iya pak oh iya silahkan mungkin kameranya bisa itu ya nah copy copy masuk ya copy Siti Wardah bisa apa alasan dibuatnya alat hitung gitu aja ya bahasa ini kalau kita pakai mainframe bahasanya terlalu ini ya apa sih motifnya alasannya untuk dibuatkan mesin hitung itu ada wahyu adimas untuk membantu kegiatan sehari-hari pak kok biar mampu mempersingkat waktu pengerjaan hitung terus mampu meningkatkan efisiensi sama performa kerja kita ya ya untuk ini ya ini misalnya memudahkan kita karena hitung ini tidak akan pernah tidak pernah itu dari kita ya tidak pernah akan hilang dari kita apa ada di apapun kita pasti ada hitung ya kalau kita mau belanja menghitung mau panen kebun kita menghitung kerja digaji menghitung jadi itu semua memerlukan apa ya kemudahan untuk apa menyelesaikannya ya kalau dulu kita mungkin di apa di di ajarkan oleh guru kita untuk hitung-hitungan ya pakai perkalian dihafal gitu kan kemudian nah ya dalam rangka untuk mudahkan menghitung ya atau kalau sekarang sih sudah pakai alat hitung ya ada kalkulator dan yang lain-lainnya kan ya sehingga aktivitas kita bisa jadi mudah karena memang kegiatan menghitung itu tidak lepas dari kita ya kalau kita mau tanya alasannya kenapa ya ya seperti itu tadi ya untuk kalau wayu adimas tadi meningkatkan performa ya berarti itu di lembaga ya kalau pribadi juga kemungkinan untuk memudahkan apa transaksi ya transaksi dengan yang orang lain atau dengan di lembaga tempat bisnis dan yang lain-lainnya ya oke baik itu ini ya alasan ya motif atau alasan mungkin satu orang lagi lah selain dari Wajudimas sebelum kita nanti lanjutkan lagi ini tadi popi sudah hadir ya kedenger gak suara popi suara bapak popi bisa ada suara ya ini Siti Wardah ya halo pak ya oke satu lagi mungkin bisa aktifkan kameranya sama seperti wahyu adimas tadi apa alasan kita alasan ini ya alasan untuk mem apa motif kita dibuat alat hitung itu ya gila menurut saya pak karena untuk memudahkan kita dalam menghitung pak kayaknya kalau angka-angkanya sudah terlalu finalnya sudah terlalu banyak itu kan semakin susah untuk dihitung jadi untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan kayaknya pak ya ya awal mungkin keterbatasan kemampuan otak kita ya pikiran kita ada yang masih ingat gitu ya kalau misalnya jumlahan masih ingat akhirnya kita bisa bisa ini lah sampai berapa tahap misalnya kalau kita sudah menghitung ada nimbang misalnya katakan nimbang ini ya katakan ini di pertanian ya padi misalnya kita satu satu karung itu kita timbang ternyata ini ada jumlahnya 57 kg oke masih ingat satu kan satu lagi 60 kg karena beda-beda kan satu lagi misalnya ada yang sampai 65 misalnya satu lagi ada yang 40 terus ya ketika lewat dari 5 kita mungkin masih masih 5 5 5 karung masih bisa kita ingat jumlahnya sekian tapi kalau sudah lebih dari situ kita juga akan kesulitan kemampuan kita walaupun kita menghafal bisa ya tapi kita perlu alat hitung seperti kalkulator katakan kalau sekarang bahkan oke kalau kita tulis kalau bapak dulu pernah ini ya kalau masih dulu ya jaman-jaman bapak dulu kan ini tidak ada kalkulator masih sedikit jadi kalau kita mau menghitung tekniknya bagaimana kalau kita ini ada nimbang padi tadi ya ada jumlahnya sekitar berapa 30 karung misalnya kan nah itu kan sulit kalau kita mau hitung dari atas ke bawah berderetan ya sampai 30 itu pun masih susah makanya kalau dulu dipecah 55 ya jadi ini 1 karung 75 misalnya ada yang 60 ada yang 55 nanti 5 ini jumlah dulu nanti dulu kan pakai ini ya walaupun ditulis 5 itu jumlah dulu oh ternyata dari 5 ini dapatnya 200 misalnya 97 kilo gitu ya berarti kan sudah naik lagi jadi yang 55 itu kalau 30 berarti kan 5 dibagi 5 itu 36 ya ada 6 lagi nah berikutnya hasilnya tadi kan 297 300 243 5 ya karena 6 gabung aja jadi 6 nanti dihitung lagi nah itu bisa mudah kita menghitungnya ya 55 masih di dalam batas pikiran kita masih bisa tapi kalau lewat dari situ baris ada 30 ya walaupun kita pakai pena di kertas itu masih kesulitan juga ya untuk kalau kita kan ada simpen ini 10 naik ke atas kesulitan ya karena keterbatasan kemampuan kita dan memudahkan untuk menghitung baik ya untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi ke apa ke materi kita ini katakanlah habis ya masalah personal komputer kita anggaplah sudah sudah tahu ya bahwa ini personal komputer itu PC ya P sama C itu nanti kalau misalnya kalau kita mau ya pentium juga bisa diartikan seperti itu ya nanti biasanya perbedaannya dari tahunnya ya tahunnya era ini ada mungkin dengan bahasa-bahasa ini ya singkatannya misalnya kayak sini istilah misalnya end user computing E-U-C misalnya nanti tinggal kodenya kalau tadi yang IBM kodenya kan IBM nanti ujungnya strip biasanya berapa misalnya untuk membedakannya seperti itu nah ini era personal komputer mungkin ada apa ya sekarang mah ada yang istilahnya Apple ya kalau kita pakai komputer yang sudah Apple harganya yang lumayan ya ada yang sampai 11 jutaan itu mungkin digolongkan era kapan itu ininya ya atau era-era yang terbaru sekarang dulu ya ini kan kebanyakan dari ini ya disingkatannya ini E-U-C apa tadi end user computing ini bisa nanti dipahami ya E-U-C ini misalnya ini ya tata cara ilmu yang ditunjukkan untuk memberi bantuan kepada para pemakai komputer end user ini pemakai pemakai terakhir user kalau di ini ya apa kalau di perpustakaan ada istilah pengguna terakhir pengguna terakhir atau end user berarti kalau komputer digunakan program menggunakan kemudian ada yang terakhir sebagai pengguna baik pegawai maupun apa pemustaka kalau ini pengguna pengguna pegawai dan pengguna nah itu ada ini ya dianggap sebagai end user nah kemudian keuntungannya ini ini ada di personal komputer ada istilah E-U-C E-U-C pengguna terakhir mungkin ini komputer dibuat untuk pengguna terakhir mungkin istilah bahasanya seperti itu tapi ini kan dijadikan kode dijadikan nama zaman-zaman dulu orang meneliti terus kemudian keuntungannya mempercepat dan memperbaiki proses pembuatan keputusan penerapannya mempunyai daur ulang yang singkat ini kita bayangkan saja bahwa E-U-C itu sudah jadi komputer kemudian di apa dibawa ke lembaga atau di kantor ya itu tadi ya menjadi sebagai apa tadi sebagai memperbaiki proses pembuatan keputusan untuk untuk mempercepat proses keputusannya kalau kita sudah punya data dengan komputer kita mau menentukan kebijakan atau keputusan dengan cepat karena kita sudah menggunakan alat hitung atau komputer nah lalu kemudian yang kedua dapat mengikuti perubahan lingkungan dengan cepat ini dapat mengubah mengikuti perubahan lingkungan dengan cepat ya teknologi ya teknologi ini kadang-kadang kita ya itu tadi ya ada satu detik perubahan berubah ya ada versinya kalau ini versi berapa gitu kan kalau kita aplikasi juga seperti otomasi ini versi berapa karena dia di update terus ya ditambahin terus orang kita hanya mungkin menggunakan tapi orang yang sudah bisa ilmu bidang pemograman terus ya aktif mengembangkan ini kemampuannya ya kemampuannya untuk meneliti teknologi itu lalu kemudian ketika berhasil ya di apa kalau di luar negeri kan memang dipasarkan ya jadi ini apa punya nilai nilai bisnis ya atau bisa dibawa ke pah ke lembaga komputer kita juga mungkin akan mendapatkan rewardnya baik kemudian selanjutnya dapat apa menambah kepuasan pemakai komputer ya jelas ya kalau kita misalnya kepe uc itu sudah jadi komputer di era masa itu ya begitu sudah jadi ya ini mempermudah atau menambah menambah kepuasan pemakai komputer pemakai komputer jadi jadi apa ya pada akhirnya yang kita inginkan adalah kepuasan pengguna ya kepuasan pengguna kalau di arsip juga ya seperti itu pengguna arsipnya nah kita ini ya apa berikan satisfaction action ya bahkan kalau dia sudah seperti itu nanti bisa ini ya bisa apa menjadi nah diselai selain jadi mitra mungkin kalau di ini ya jadi rekan rekanan ya karena kita dia sudah ada apa kepuasan dalam hal di berikan pelayanan misalnya di satu lembaga nah kemudian ada juga kerugian ya kalau kita lihat komputer yang memang ada pasti melihat positif dan negatifnya ya karena kalau kita ini apa melihat sekarang misalnya teknologi handphone misalnya itu juga ya pasti munculnya dengan bersamaan itu dua ya positifnya negatifnya kalau kita memanfaatkan komputer untuk kepentingan pendidikan misalnya mencari data jurnal mencari buku kemudian convert ya convert file kemudian berguna untuk penelitian ya bisa jadi miliki nilai guna teknologi itu ya tapi kalau kita memang niatnya untuk kejahatan juga ya bisa ya orang bisa hacker bisa mungkin memanipulasi menipu orang dengan teknologi itu sangat ini ya banyak kalau kita lihat peristiwa yang orang sharekan berbagi dengan kita melalui media sosial misalnya ada yang penipuan ATM penipuan di bisnis dan lain-lainnya yang artinya kan teknologinya digunakan untuk kejahatan tinggal kita yang ingin apa mau digunakan untuk apa ya teknologi itu nah kemudian ya satu kerugiannya adalah masih sering kekabur sehingga bantuan dan persetujuan dari manajemen tingkat atas masih tidak lancar ya teknologi itu memang apa ya kalau kita lihat dari versi ya versi dari awal sampai akhir misalnya kalau dulu kan handphone aja lah gitu kan itu sudah ini ya apa perubahannya satu versi ke lain itu versi yang lain ya walaupun misalnya tidak banyak tapi ada bedanya ya misalnya kayak komputer saja misalnya kita pakai versi yang 2003 Windows 2003 nanti kalau misalnya Windows yang 2007 itu simpan file set saja langsung terus dikirim ke kita kita tidak akan bisa membuka ya karena komputer kita versi Microsoft Word nya 2003 kan di apa sementara yang ngirim orang ngirim kita sudah 2010 ya makanya ketika kita ingin mengirim file ke orang itu lebih baik kita buat disitu ada versi 2003 sampai 2007 misalnya kan ada di kalau kita mau save nah itu disebelah itu ada pilihan file ini ya file nya formatnya doc tapi tahun berapa gitu versi nya karena kita sudah tidak lagi apa ya manual sekarang sudah pakai sistem online kanan jadi seperti itu ya ini apa ya ada juga ini apa kerugian masih kabur katanya disitu berarti ya kalau zaman dulu jamkan itu ya mungkin dari tampilan di layar pun zaman dulu ya sudah berbeda dengan sekarang dulu handphone misalnya kan kita tombolnya itu untuk ngetiknya memang ada kipet kipet ya ada kipet nya jadi kalau kita ini handphone ini handphone misalnya kan nanti ditar biasa separoh ya separoh untuk layarnya separoh untuk kipet untuk alat tulisnya itu ya ya kipet itu istilahnya kalau itu keyboard ya mungkin ini karena notepad apa ipad akhirnya dibuat juga untuk menulisnya itu namanya ya kemudian ada sekarang kalau ada handphone seperti ini ya sudah tidak lagi separoh ya dipakai semuanya akhirnya lebar ya kita mau nulis pun tempatnya lebar jadi dia touchscreennya muncul nanti ditarik ke bawah ini hilang lagi ya jadi sudah canggih orang bilang gitu ya ada teknologinya ya itu ya jadi ini terus kemudian yang selanjutnya disini kerugiannya adalah apa nih yang menambah risiko penerapan manajemen yang salah menambah risiko penerapan manajemen yang salah mungkin itu ini ya apa di manajemen kalau kita di dunia bisnis di dunia bisnis ya berusaha berusaha meminimalisir risiko jadi risiko itu jadi jadi bahasan utama bagaimana manajemen dalam perusahaan kita maju atau tidak nah itu kita melihat dari risiko-risiko yang akan ditanggung nanti ya kalau kita ingin bangun gedung ini sudah direncanakan semua kalau misalnya mulai dari tanahnya nanti cari orang-orang yang bisa menilai amdal dampak lingkungan dampak lingkungan jadi ini bagaimana kalau kita buat gedung disini limbah kemana aliran airnya limbahnya kemana nah itu sudah di sudah dihitung ya oleh desainer terus kemudian gedungnya seperti apa sampai pada bentuk bentuk bangunannya nanti di di apa ya di desain ya oke selanjutnya ya itu ya resiko-resiko yang harus kita tanggung ya harus kita hadapi penggunaan komputer EUC ini masih personal ya oke selanjutnya ini kita era jaringan ya ini langsung saja ya jaringan jadi munculnya teknologi teknologi koalat alat komunikasi ya sebenarnya jaringan juga dibagi dua ya nanti ada jaringan yang lokal kemudian jaringan yang apa interlokal lah gitu ya bahasa wireless ya wireless kalau dia bilang LAN berarti lokal area networking kita ada teknologi ada komputer nanti kita tinggal disambungkan dengan komputer-komputer lain itu berarti masih lokal ya lokal area networking kemudian setelah disambungkan biasanya disetting ya setting IP nya interpersonal ya apa interpersonal ya inter protokolnya internet protokolnya kalau bahasa ini ada internet protokol ya karena itu walaupun sudah walaupun belum belum lokal eh walaupun belum interlokal ya internet tapi disitu ada nomor IP IP nya IP nya berapa misalnya kalau kita antara komputer satu dengan komputer lain mau digabungkan dalam satu jaringan rangkaian ya maka ada ada alamatnya semua ya nanti ya ada yang dari apa IP dari IP namanya ya IP misalnya komputer satu nah kalau kalau di kode itu biasanya ada nanti kalau pas belajar jaringan lokal ini ditulis biasanya di apa ya 192 misalnya titik 168 titik 1 misalnya kan terus titik 1 lagi misalnya gitu ya jadi itu itu kadang ini ya kodenya ya jadi kita punya alamat jadi jaringan itu biasanya dia punya alamat nah komputer juga seperti itu jadi kalau ada komputer 2 misalnya komputer 3 nanti kita buat dulu satu jaringan di kita misalnya 192 nanti ada setting jaringan itu kalau di komputer ada lang klik lang kontrol funnel buka kemudian jaringan ketik LAN nah LAN local area networking itu nanti bisa menyambungkan dari satu komputer ke komputer lain tapi komputer itu harus ada alamatnya alamatnya pakai apa alamatnya pakai kode ya IP kita manggilnya IP berapa IP ini ya alamatnya misalnya di di apa ditulis tadi ya 9192 168.1 misalnya berarti kita dijadikan sebagai server misalnya oh ini misalnya laptop bapak ini bapak jadikan sebagai server untuk jaringan lokal maka tinggal setting saja ya setting kemudian internetnya disetting oh ternyata ini misalnya 192 ini alamatnya 192 168 titik 1 misalnya 1.1 kayak gitu ya nanti yang satunya komputer yang satunya 192 168 titik 2 terus yang sampai kalau komputer kita ada 50 berarti yang terakhir 50 kan ininya ya angkanya gitu angka kodenya ya ini 192 168 misalnya 1 titik tadi misalnya di 50 lah gitu kan berarti ada 50 komputer yang bisa dijaringkan di lokal area networking kan itu ya lokal area networking ya era jaringan ini adalah LAN ya ini ini ada sejarahnya kalau mau dilihat ya ini ya sebelum di masa sebelum personal komputer ya suatu situs hanya dengan mempunyai satu komputer nah ini kan berbicara sejarah ya satunya tadinya hanya satu komputer kemudian dengan penggunaan yang mengakses via apa ini jaringan ini ya jaringan seperti SNA nah ini banyak ya IBM ini IBM ini ada ya IBM kemudian Archnet CP M ya mungkin sudah ini ya apa ya sudah dibuat kemudian sudah di apa dikembangkan ya oleh orang-orang yang memang punya kompeten di bidang itu ya kita tinggal ya menggunakan saja ya menggunakan saja jadi tadi ya jadi lokal area networking dibuat setiap komputer punya alamat ya punya jaringan kemudian ya kalau sejarahnya tadi ya situs ini apa awalnya kalau kita awalnya dulu komputer hanya satu tapi kemudian karena pengen apa terkoneksi ya maka dibuatlah LAN dengan kodenya tadi ya 192 168 1 titik berapa di ujungnya 01 02 03 nanti kalau komputernya 50 berarti 192 168 1 misalnya kemudian 20 berarti ini yang apa komputer yang ke 20 sudah ada alamatnya IP nya berapa 192 168 misalnya 1 titik 20 oh berarti itu yang paling ujung misalnya yang terakhir oke kemudian ini ya kalau sejarahnya perkembangan CPM kemudian personal komputer berbasis DOS menyatakan bahwa suatu situ tunggal mulai dengan menempatkan lukisan atau bahkan ratusan komputer ya ya LAN ya kemudian setelah LAN baru wireless ya ya wireless itu ya sama dengan apa ya kalau zaman dulu kan di apa di kalau kita ingin membuat apa kode jaringan ya di LAN mungkin ada lembaga tertentu yang ini ya yang settingnya kalau sekarang kita mungkin bisa bisa sendiri ya untuk men-settingnya kalau kita mau buat misalnya nah kemudian yang jaringan jaringan internetnya ya interlocalnya nah ini yang Bapak sampaikan tadi TCP atau IP jadi setiap nanti ada kodenya ya ini kode IP IPnya ternyata ini TCP ini IP ini internet protokol ya protokol nanti kalau yang atau ini atau garis miring TCP ya ada kepanjangan jadi kadang-kadang dibuat seperti itu ya seperti IP nanti IPnya kemudian strip baru berapa ya kalau kalau di komputer ya langsung saja nanti pada saat kita sudah punya IP mau kita koneksikan dengan dengan komputer yang satunya maka nanti dipanggil ya dipanggil itu kalau dulu ada handphone ya handphone BBM 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 istilahnya namanya BBM ya kalau ini kita punya BBM bukan bahan ini ya tapi memang ada dulu pakai BBM nah kemudian kalau kita mau koneksikan dengan orang ping gitu ya ping ping nanti dijawab kalau anak-anak sekarang bisa dibuat ping pong yang penting nyambung padahal jawab lagi ping misalnya atau biasanya kalau dia jempol kita ada orang ngirim jempol ke kita kita jawabnya jempol 2 tinggal copy dia 2 kita 3 jadi ada banyak macam kode-kode IP itu nanti IP 192.168.1 berarti 1 2 terus komputer 2 nanti 2 3 4 nanti kalau kita sudah dipingkan disambungkan nanti nanti terdetek ya ttl gitu tulisannya mungkin sudah terkoneksi ya terkoneksi nanti baru kita bisa kirim data kalau sekarang pakai wireless tidak lagi pakai IP pakai internet kalau kita mau buat jaringan komputer tidak ada pakai kabel lagi tanpa kabel bahkan kita sampai printer pun sekarang sudah pakai bluetooth kalau kita mau main musik juga mau hidupkan handphone ini misalnya ini apa sebagai alat untuk apply nya untuk menghidupkannya akhirnya sound sistemnya dihidupin bluetooth saja nanti bisa terkoneksi itu sebenarnya sudah jaringan juga jaringan sudah jaringan yang wireless 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 sudah pakai wireless atau sudah internasional lokal internasional nah kemudian selanjutnya ini apa ini untuk bab apa untuk model 2 sudah ini nanti kita masuk terkaitan antara teknologi informasi dengan pengelolaan arsipnya ini sudah sampaikan tadi era era komputer mulai sampai mainframe kemudian personal komputer dan era jaringan jadi ada 3 perkembangan komputer eranya sekarang sudah di tahun 2000 sekarang ini sudah era ini ya era teknologi jaringan sudah pakai jaringan kita semuanya sudah koneksi koneksi dulu ya jadi di zaman sekarang kalau kita mau ini kayak kita juga mau bingung dengan passwordnya username dan password kita memikirkan itu ya ada 3 kegiatan ini kayak uts aja nanti password apa malembang tutorial UTC ID passwordnya apa harus harus apa ya harus ingat kalau tidak ada passwordnya susah jadi era sekarang ini semuanya pakai pengaman ya istilah password itu ya sehingga kadang-kadang ada orang yang mengandek load kan ini kita kalau di dunia sudah seperti ini ya mau pakai support mungkin di akhirat juga nanti ini mau masuk surga harus ada passwordnya passwordnya apa ya baru bisa kita masuk surga ya ya mungkin passwordnya sudah amal ibadahnya itu ya bahkan ada orang sudah ini passwordnya ada 2 4 misalkan 2 4 apa lagi itu mungkin 2 4 7 2 ternyata jumlah ini ya jumlah jumlah password ke surga 2 4 kemudian berapa 3 gitu ya terus ternyata begini di cek oh ini passwordnya orang yang memelihara sholatnya bisa masuk ke surga itu bisa saja jadi sebagai kunci gitu ya ya baik sebelum kita masuk ke modul 3 sekilas nanti bapak mungkin jelaskan terkait dengan bagaimana keterkaitan komputer dengan teknologi ini nanti kita sambungkan tapi sebelumnya mungkin silahkan kalau ada yang ingin bertanya ya Sitiwarda ingin bertanya atau ini Wahyu Ardiansa Ardiansa ada coba diantara bertiga ya ada yang ada ingin ditanyakan ke bapak halo kedenger ya suara bapak ya Wahyu Adimas Sitiwarda Ardiansa ada halo ya ini mungkin kondisi ini ya apa di daerahnya sinyalnya atau gimana ini ada yang koneksi suara bapak kedengeran Sitiwarda halo ya halo ya mungkin Sitiwarda saja mewakili apa ada yang ditanyakan ke bapak terkait dengan komputer komputer eranya atau misalnya bukan ada jaringan ada yang biasa silahkan ya tanya bebas mau nanya apa saja atau komputer atau dengan yang lainnya juga nanti kita ada sekitar 20 menit untuk ini ya melanjutkan lagi ada Sitiwarda tentang jaringan jaringan komputer itu kan biasanya kalau kita di kantor kantor itu yang cocok untuk dipakai apa ya pak jaringan ya oke ya baik kan ada dua tadi ya jaringan itu ada yang lokal ada yang wireless ya lalu kemudian kita kalau sekarang ini ada ya sudah sudah sedikit yang menggunakan kalau dulu bapak masih sempat ini ya setting-setting misalnya ada otomasi perpustakaan otomasi akademik nah itu dari komputer satu komputer lain bisa disetting dengan dengan LAN itu ya dengan local area waktu itu nanti kita beli bahkan sempat beli kabelnya kemudian beli tang untuk membuat apa kabelnya itu kita pasang kemudian pakai tang krimping namanya untuk jaringan itu ya kemudian disambungkan lantai satu lantai dua lantai tiga sebenarnya biasanya yang kabel itu zaman dulu malah ini ya lebih lancar karena tidak ada ganggu jalurnya itu lancar nanti kalau ada delapan komputer pakai hub yang namanya hub satu dari server kemudian yang lainnya mecah tapi kalau sekarang sudah pada ini ya karena kalau kita jarak jaraknya misalnya dari gedung satu ke gedung lain butuh kabel yang banyak 1 meter 3 ribu sudah berapa itu nah kalau ditanya misalnya untuk jaringan merek apa bukan merek ya maksudnya apa yang yang sebagusnya gitu ya ya untuk wireless sekarang ini kan apa ya istilahnya kita untuk jaringan ini seperti kayak bapak aja gitu misalnya apa ya ada yang speedy ada yang apa ya sekarang malah yang indie home misalnya gitu ya jadi ini ini nama-nama ini aja nama-nama lembaga atau unit atau ini ya yang mengeluarkan untuk koneksi koneksi jaringan ya nanti kita tinggal berlangganan kan wireless kan WIP kan nanti per bulan berapa gitu kan baru koneksi antara laptop satu dengan laptop lain bisa jadi bisa lancar karena ada jaringan jadi butuh butuh ini dulu kan butuh alat bantu untuk mengkoneksikannya dengan dengan jaringan itu dengan apa WIP ya kalau bahasa sekarang WIP ya kalau ditanya merek ya paling pakai indie home sama speedy ya kalau zaman dulu kan speedy mungkin di telkom itu ya telkom semuanya produk telkom biasanya di telkom ada untuk sistem jaringan itu kayak kita di kantor juga pakai indie home kayaknya ada juga yang baru-baru ini pakai ada nama lain speedy ya kalau dulu bapak ingat speedy gitu saya familiar itu karena disebutkan ini nanti bayar untuk bulan itu untuk jaringannya speedy atau indie home nya sekarang atau misalnya kalau sekarang udah pak saya tidak kalau mau berlangganan itu sulit mungkin yaudah pakai ini saja misalnya pakai tethering dari dari hp ya nah itu sebenarnya itu juga untuk dalam rangka mengkoneksikan jaringan mungkin itu ya Siti Wardah ya oke ya Siti Wardah halo Siti Wardah ya halo pak ya oke baik sedikit lagi ya ini kita sambung ya ada waktu setelah 20 menit lagi jadi sini ada keterkaitan antara teknologi informasi dengan pengelolaan arsip nah lalu karena tadi ya komputer teknologinya komputer terus pengelolaan arsip maka dibuatlah namanya otomasi kearsipan ya nah otomasi kearsipan ini seperti kemarin kita di awal sudah konsep aneh ya sudah otomasi adalah apa ya suat tindak gitu ya yang bergerak sendiri komputer kemudian kita buatkan aplikasinya kemudian bisa terkoneksi baik dengan LAN maupun dengan wireless ya lokal maupun dengan internet nanti bisa terkoneksi ya ter apa tersambung ya tersambung antara komputer satu dengan komputer lain lalu kemudian digunakan untuk pengelolaan arsip jadi ini kelanjutan ini ya nah sekarang kita lihat ini aja di ini ya hubungan antara kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut satu pengguna teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana bantu pengelola arsip terutama untuk jenis arsip konvensional ya non elektronik yang selanjutnya disebut sebagai otomasi kearsipan ya baik ya teknologi komunikasi sebagai sarana bantu kalau kita dibuat di lembaga apa nih antara pengelola arsip ya dengan kearsipan dengan TI ya misalnya hubungannya ya yang jelas satu ya sebagai sarana ini tadi ya sebagai teknologi untuk sarana bantu untuk pengelolaan arsip dengan adanya jaringan ya kita bisa men-transfer file kemudian berbagi data dengan mudah ya dengan mudah nah kemudian yang kedua disitu ada berkenaan dengan kecenderungan saat ini dimana manajemen telah menjadi teknologi informasi terutama komputer sebagai sarana kerja utamanya nah ini dokumen-dokumen berupa file di komputer disimpan serta koleksi dijadikan sebagai referen ya bukti dari pelaksanaan tugas dan fungsi individu atau lembaga maka terciptalah arsip elektronik ya hubungannya antara teknologi dengan kearsipan dengan dibuatlah apa dikelola arsip itu maka akan lahir arsip elektroniknya jadi ada dua ya satu sebagai sarana bantu yang kedua nanti bisa menciptakan arsip elektronik ya file elektronik nah itu ya jadi kalau kita buat apa hubungan antara kearsipan dengan ini ada dua satu sebagai sarana bantu yang kedua tadi sebagai nanti begitu sudah digunakan akan melahirkan file elektronik ya file arsip elektronik jadi sudah menciptakan satu digital digital ini ya digitalisasi arsip nah kemudian ya dari hal di atas maka pada dasarnya masih dalam melingkup proses kegiatan pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi dan kemudian namun otomasi kearsipan dan arsip elektronik merupakan dua hal yang berbeda ya jelas berbeda mungkin bukan berbeda sebenarnya masih satu ini ya satu nanti kan kalau arsip elektronik ya arsip-arsipnya yang sudah dijadikan file yang elektronik gitu ya tapi kalau dia otomasi otomasi ya layanan ya nanti file elektronik juga bisa dimasukkan dalam otomasi itu jadi kalau kita minta data sudah ada file elektronik sebenarnya itu ya tapi kalau mau dibicarakan ini memang berbeda ya karena intinya ini untuk layanan otomasi pengolahan dan layanan tapi kalau ini kan untuk menciptakan scanner misalnya kan nanti dibuat jadi arsip elektronik nah kemudian itu ya kemudian perkembangan pemanfaatan komputer ya ini kalau kita lihat manfaat komputer ya dari dulu sampai sekarang sangat ini ya penting ya ini sejak pertama kalinya komputer muncul dari tahun 60-an ya teknologi informasi komunitas telah mengalami perkembangan ya berkembang terus ya komputer semakin variasi kan variatif hingga 90-an penggunaan teknologi pengolahan arsip masih dianggap baru namun seiring dengan perkembangan pendekatan pengolahan arsip mulai bergeser manual menjadi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ya perkembangannya yang ubah dari manual ke dalam digital itu saja manual ke digital nah itu ya jadi apa hubungan antara arsip dengan apa dengan teknologi ya TI telah lahir akhirnya otomasi kearsipan arsip elektronik kemudian juga apa ya yang jelas untuk sarana bantu kemudian keterkaitan otomasi dengan kearsipan ya sistem dan informasi ini keterkaitannya kalau kita kalau kita lihat arsip mungkin dari bahasan bahasan dari apa ya luar kalau dari segi ini ini banyak sistem manajemen arsip elektronik kemudian juga ada bisnis transaksional bisnis transaksional ini sebagai jantung apa ya ini pada tahun itu mungkin ya arsip elektronik dianggap sebagai ya kalau sudah dijadikan elektronik kemungkinan nanti jadi nyawanya disitu kalau orang mau butuh sudah ada gitu kan itu tidak sulit-sulit lagi ya akhirnya memudahkan orang juga untuk mencari bahan untuk menggunakan penelitian dan lain-lainnya kemudian arsip ini 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 keterkaitan dengan sistem informasi lainnya ada namanya arsip nasional australia ya orang-orang luar negeri ada namanya RIMS ini ya rekod dan informasi manajemen sistem nah masih sistem juga ya kemudian bisnis informasi sistem bis ya dengan yang diciptakan menyimpan memproses menyediakan arsip dengan organisasi contohnya bis adalah sistem manajemen kasus e-commerce komerensi ya ya kalau dari perubahan dari manual ke elektronik ya biasanya sekarang dibuat dengan istilah elektronik gitu ya jadi nanti ada e-journal itu yang berarti untuk jurnal e-book ya oh berarti untuk buku-buku ikat tv yang lain-lainnya oh berarti ktp ini sudah pengelolaannya pakai sifatnya sudah elektronik gitu ya oke kemudian selanjutnya ya masih ada waktu sedikit elektronik record management system ERM ini tadi ya keterkaitan dengan dengan yang lain-lainnya dengan apa kearsipan sistem informasi lainnya yang ada di dunia bahkan ya satu bagian dari bis ya oke tadi tadi sudah disebutkan ya bahwa bis ini bis ini apa transaksional ya transaksional apa sistem ini mungkin ada kepanjangannya nih ya panjangan dari bis ini ya bisnis informasi sistem ya betul ya jadi bisnis informasi sistem yang mencita menyimpan memproses dan menyediakan informasi bisnis organisasi ya bahasa ini keterkaitan dengan lembaga yang lainnya yang bergerak di bidang kearsipan ya nah contoh bis adalah sistem manajemen kasus sistem ya tadi ya sudah kita ini ya untuk misalnya mungkin memudahkan pengolahan data keuangan data akademik ya data mahasiswa misalnya nah kemudian disini ada RMS yang dibedakan dibedakan dengan bis ya jadi bisnis informasi sistem lainnya karena kemampuannya untuk menjaga kontekstual informasi elemen memungkinkan aplikasi proses manajemen arsip mengaplikasikan kontrol arsip metode untuk arsip digital sepanjang waktu ya arah terakhirnya memang kita pengen asib yang sudah digital ya karena orang sifat orang memang pengen kemudahan ya jadi mana yang mudah murah itu apalagi orang Indonesia kan mudah murah cepat gitu jadi untuk memenuhi itu ya tentu kebutuhan teknologi komunikasi ini sangat penting kan jadi untuk apalagi misalnya kita lembaga organisasi ataupun lembaga yang memang bergerak di bidang profit ada yang profit non profit untuk bisnis dan lain-lainnya nah ini teknologi sangat sangat dibutuhkan jangankan itu tadi ya alat hitung saja kita pengen ada pelanggan yang banyak hitung tidak sempat lagi kita kalau mau menghitung secara manual kan kita tinggal cari rumus-rumusnya saja lalu kemudian bisa diselesaikan bisa diselesaikan dengan teknologi ini yang kita apa kita mungkin bedakan misalnya antara orang Indonesia dengan luar negeri ya luar negeri bisa orang luar negeri itu salut dengan orang-orang Indonesia karena memang kita di menghapal itu ya pertalian menghapal kemudian apa ya rumus-rumus kita hafal tapi kalau orang luar negeri kemungkinan dia tahu mana yang pentingnya saja ya misalnya rumusnya sudah bisa rumusnya ngitungnya pakai kalkulator misalnya sementara kita masih ngitungnya pakai hafalan jadi kita apa ya masih kesulitan nanti untuk menghapalnya berapa tahun gitu kan di orang luar negeri kadang-kadang dengan orang Indonesia itu sudah merasa salut ya kayak itu ya jadi mungkin tinggal ini lagi ya selanjutnya tadi ya ERS dibedakan dengan antara lain mempunyai menjaga ini sudah ya tadi ya kemudian ini mungkin yang terakhir ya ada elektronik dokumen manajemen sistem adalah bagian lainnya dari bisnis informasi sistem tadi ya tujuan utamanya adalah untuk mendukung penciptaan revisi manajemen dokumen digital kemudian EDMS juga dipertujuan untuk mengembangkan manajemen alur kerja informasi dengan dokumen yang sudah sediakan bukan bukanlah sistem yang menyimpan ARSIP yang formal fungsi-fungsi ya ini kelanjutannya makanya nanti ini dokumen nah kalau sekarang nanti kemungkinan nanti Bapak sampaikan untuk otomasi ARSIP seperti yang di awal Bapak sampaikan ada SIKD sistem informasi kearsipan dinamis itu juga mungkin bagian dari kalau ini kan masih komputer dibuat nama untuk menggabungkan karena kita sudah fokus ke ARSIP berarti ada sistem kearsipan dinamis karena kita ARSIP itu yang awalnya yang dinamis itu yang masih dalam proses pengolahan sampai nanti akan kita kirim ke lembaga ARSIP disimpan secara permanen di lembaga kearsipan oke ini ya dan terakhir disini ada ini yang terakhir penyimpanan dan pengindekan dokumen oke ini masih ini ya integrasi dengan paket software perkantoran dan sistem pengiriman pesan memungkinkan kerja kolaborasi menyediakan kontrol aksir versi dari dokumen ya bahkan kalau kita misalnya sistem ini ya layanan bersama misalnya ada satu lembaga kita buat kearsipan nanti digabungkan lagi kalau bahkan kalau di ilmu perpustakaan itu ada otomasi perpustakaan ya English slide ada otomasi perpustakaan baru digabungkan dengan namanya UCS union katalog karena kalau perpustakaan kan katalog layanan kalau kita arsip mungkin nanti apa ya rekod mungkin kan rekod kalau yang SIKD ini ada SIKD kemudian ada SIKD lain ada di lembaga lain yang sama persi ini nanti digabungkan jadi satu mungkin union rekod misalnya kan rekod sistem kalau tadi kan katalog sistem UCS misalnya kita bisa URC misalnya URS gitu ya bisa saja kita buat nama itu ya Pak karena kita terkait dengan pengelolaan perekaman penciptaan arsip ya nah itu kemudian ke EMS PQC membuat perbedaan yang jelas antara manajemen dokumen dan manajemen arsip ya dokumen arsip dan perpustakaan kadang-kadang masih satu ya kalau dulu namanya arpus dok arsip dokumen perpustakaan dan arpus perpustakaan dan dokumentasi ya tiga hal itu oke baik ya itu ini sudah apa ini perpustakaan ketiga kita sudah anggap sudah ini ya tapi ini ada satu lagi yang kita selesaikan di diskusinya ya ini kan sudah berarti ini yang model ketiga mungkin yang terakhir ya bagaimana internet dan dapat optimal dalam organisasi ya mungkin ini kita jawab bersama saja ya bagaimana internet itu bisa optimal dalam organisasi ya tadi ya tadi sudah Siti Wanda juga mengatakan jaringannya seperti apa gitu ya berarti satu-satunya yang harus kita kuatkan misalnya jaringannya ya kalau bahasa di di teknologinya itu ada namanya bandwidth gitu ya oh ini bandwidthnya dinaikkan dia gitu supaya cepat gitu ya cepat WIPnya cepat nanti ditambah lagi bandwidthnya karena itu biasanya berlangganan ya nanti ini kalau bandwidthnya sekian nanti kalau di kampus ada mahasiswa misalnya 10 ribu kita berarti mungkin perlu bandwidth yang kekuatan kecepatannya berapa karena dibagi-bagi ya kalau kita misalnya kayak seperti di rumah seperti bapak di rumah ngambil misalnya WIP ya biasanya dia 6-10 orang di batas wilayahnya dekat 6-10 orang lewat dari situ sudah lambat misalnya kan nah itu kan berarti kan kecil ya tapi kalau misalnya yang sudah luas di kampus atau di organisasi di kantor jumlah pegawainya banyak berarti juga harus dibanyakkan ininya ya apa kekuatan kecepatannya itu ya itu yang diskusi bersamanya baik kemungkinan itu ya kita untuk pertemuan yang kedua ini kemudahan bisa nanti di rumah silahkan dipelajari lagi modulnya ya terkait dengan apa sejarah perkembangan dari manajemen sistem dan teknologi informasi terutama teknologi komunisasi komputer tadi ya ada mainframe ada personal ada kemudian yang terakhir era jaringan ya baru kemudian ditarik ke dalam arsip ya arsip nanti muncul otomasi kearsipan kemudian digitalisasi dan arsip elektronik yang pada akhirnya tadi ya bisa untuk memudahkan membantu perpustaka apa membantu daripada kegiatan aktivitas di apa arsip pengelolaan arsip di lembaga arsip dan yang kedua nanti pada akhirnya bisa menciptakan arsip elektronik baik itu saja mungkin ya Siti Wardah Wahyu Adimas kemudian ada Ardiasa ya kita akhiri sama-sama dengan baca Alhamdulillah ya Alhamdulillah 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 untuk minggu depan nanti pernah pertemuan ketiga mungkin hari Jumatnya sudah Bapak kirim tugas satu ya ini itu saja baik Bapak akhiri Bila Itopi Kodaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih.